Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friends semuanya Jumpa lagi sama Nunu Trip Di video sebelumnya perjalanan kita Udah sampai di rumah makan Bali 2 Kabupaten Situ Bondo Dan di rumah makan ini Kita telah istirahat menikmati servis sarapan pagi Berhubung makannya pagi Ya disebutnya sarapan ya Dan ini sudah Include dari harga tiket Jadi makan pagi ini Kita tidak dikenakan biaya lagi Jadi untuk bis Bandung Express Dengan rute Bandung dan Pasar ini Jadwal keberangkatannya dari kota Bandung Itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Cuma 3 kali dalam seminggu Untuk saat ini ya teman-teman Dengan harga tiket Senilai 550 ribu rupiah Itu sudah termasuk servis makan 2 kali Yang pertama Di rumah makan Kavita Sumedang Dan yang kedua ada di rumah makan Bali 2 Kabupaten Situ Bondo Oh ya buat kalian yang mau nyobain Bandung Express dari Bandung Kalian bisa pesan tiketnya via online Di aplikasi Burung Biru Atau bisa juga hubungi kantor pusatnya Via telepon Nomor kontaknya udah tertera di kolom deskripsi ya Oke sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Dari rumah makan Bali 2 Menuju ke Denpasar Bali Yang jaraknya kurang lebih 249 km lagi Yuk semangat yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Alhamdulillah Sekarang udah jam 7.55 Jam 8 kurang 5 menit Kita berangkat dari rumah makan Bali 2 Dan kita akan menuju ke arah pulau Bali Ini tadi waktu istirahatnya cukup lama ya teman-teman Hampir 1 jam lebih kalau gak salah ya Ini karena ada beberapa penumpang yang mandi dulu Sama ada sedikit perbaikan sebenarnya Ini kita mikir lagi Kayaknya mau perbaikan dulu deh Bentar Oke sekarang kita lanjut lagi Tadi udah beres Ternyata cuma ngecek-ngecek doang Dan udah selesai Kita sekarang lanjut berangkat Menuju ke arah Denpasar Kita nanti gak tau ya Mau turun di kota Denpasarnya Atau mau turun di terminal Mengwi Karena rencananya Saya nanti akan langsung menuju ke daerah Bangli Bangli kota ya teman-teman Karena kalau menuju ke sana kan gak ada angkutan umum setahu saya Kalaupun ada angkutan umum itu oper-oper Dan kalau kita nyampe sananya udah sore Gak tau masih ada apa enggak Kayaknya nanti Misalkan udah kesorean gitu Bakalan lanjut naik ojek aja deh Mana sempat ngecek-ngecek Ojek dari Mengwi ke Bangli itu Hampir seratus ribu Lumayan banget sih Tapi udah emang jauh sih Bangli kota itu Nanti kita lihat sikon lah Gimananya Oke di depan sana udah ada pahala kencana Gak tau tuh pahala kencana Dari arah mana Yang pasti Itu ke arah Denpasar juga Udah mau sakmas ya dia Dan nanti Servis makannya di daerah mana ya Rumah makan curian apa ya Kalau gak salah namanya tuh Pokoknya di pinggir pantai aja rumah makanya Mantap Yuk Wah Di belomang lompat Tengkir lagi aja Tengkir lagi aja ini nih serunya kalau naik bis arah Bali dan tiba di daerah situbondo masih terang kayak gini kita bisa menikmati pemandangan jalur tepi pantai dan nggak tahu kenapa ya kalau melihat laut itu bawaannya tuh seneng adem tenang gitu kalian ngerasa kayak gitu juga nggak ngebis lewat pinggir laut di daerah situbondo kayak gini jadi inget waktu itu saya pernah bikin konten naik bis akas 4 tujuan Banyuwangi sama-sama pagi hari nyampe sininya dan videonya udah tayang tuh kalian udah pada nonton belum yang belum nonton bolehlah ditonton juga ya videonya Hai kalau ada bayi kalau Hai 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 kalau batu yang keticap selamat menikmati 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 nanti aja lah, kita coba ke atas yuk yang bagian belakang kita coba naik ke atas di dalam enak sih ber AC gitu di luarnya juga enak ada helipadnya bukan helipad sih ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat untuk itu bacalah gambar poster yang berisi prosedur keselamatan yang telah kami sediakan cara menggunakan jaket keselamatan masukkan kedua lengan pada bagian yang terbuka ikat tali yang terdapat di dada bagian atas lalu ikat tali di bagian bawah dan terakhir ikat dan tekan bawah berisi berisi ada berbagai macam diri kamu kepada pembangunan kompetensi atau tinggi jika ada tingkat di dalam bagian kuci saluran yang panjang terbuka sepatutnya berisi di dalam lalu ikat tali di dalam jika jika tinggalkan di dalam jika 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 di sebelah sana, kita mau sholat dulu deh mumpung ada waktu dan masuk waktu sholat juhur jadi kita sholat juhur sama asar disini, yuk lagi enak-enak duduk di kursi, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari salah seorang ABK mengajak penumpang untuk mendekat ke panggung saya kira sih cuman peragaan keselamatan gitu ya, eh ternyata oke, terima kasih, mohon maaf kami menggabung waktu jaringan semua sebelumnya saya rujakan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak ibu saya komando nanti kita hormat bersama bapak ibu doa panda sang sang hampir bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu kumisong tanah airku tanah tumpah daraku untuk indonesia raya indonesia raya merdeka 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 anakku negeriku yang ku cinta indonesia raya merdeka 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 hiduplah indonesia raya setelah prosesi upacara penghormatan kapten kapal pun mempersilahkan penumpang untuk mengambil nasi tumpeng secara prasmanan awalnya sih masih pada sungkan tapi setelah akhirnya dipersilahkan ambil itu satu persatu penumpang pun akhirnya mengambil nasi tumpeng dan beberapa juga ada yang mengajak foto bersama seru juga ya agendanya hehehe hehehe selanjutnya bapak ibu ngambil sendiri silahkan hehehe saya aja awalnya malu malu tuh buat ngambil tapi setelah pada ngambil itu orang orang dan ternyata masih ada sisa hehehe yaudah deh diambil aja kapan lagi kan kita dapat makan gratis di kapal kebetulan tahun indonesia yang ke-78 merdeka 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 oke teman-teman tadi udah selesai prosesi apa ya penghormatan kepada seluruh pahlawan kita karena kebetulan hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2023 dimana itu adalah hari kemerdekaan negara republik indonesia tercinta hehehe jadi tadi kapten kapal putri kuning ini mengadakan acara kayak semacam tasakuran gitu ya teman-teman jadi hehehe diawali dengan penghormatan kepada sangsa kamera putih dan ditutup dengan acara bagi-bagi makanan ini Alhamdulillah dapat makan nasi kuning lengkap dengan lauk-lauknya dan ini gratis hehehe terima kasih putri kuning sekses selalu DLU Dharma Lautan Utama yang lagunya sangat membahana gitu dan lumayan bikin terngiang-ngiang gitu lagunya tapi so far emang pelayanan DLU luar biasa sih ini kecil-kecil gini kapalnya enak loh apa ya bersih AC nya juga nyaman udah gitu dapet makanan ini sih bonus ya tapi so far kapalnya tuh bersih gitu ini kalo kita apa ya kalo kita bandingin dengan kapal di Sumatera ini putri kuning ini layak jadi kapal eksekutif nih teman-teman kan sayang penyebrangan di Ketapang Gili Manok ini gak ada istilah kapal reguler eksekutif ya semuanya sama gitu jadi beco-becoan gitu hehehe Alhamdulillah ini sekarang kita mau nikmati makan siang dulu sebari menikmati arus laut selat dari yang kelihatannya tenang-tenang aja tapi ternyata ini kenceng nih teman-teman oke kita nikmati pelayaran siang hari ini teman-teman kan puan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Alhamdulillah perjalanannya sangat lancar sangat menyenangkan dan bisnya juga nyaman gitu ya teman-teman walaupun masih apa ya bis rombakan gitu bukan yang bis baru tapi benar-benar terawat gitu pokoknya oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tutas jangan lupa klik like-nya komentar video ini kalau kalian suka dan sebarkan ke teman-teman kalian juga dukung terus NunoTrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan NunoTrip upload setiap minggunya dan selanjutnya kita akan menuju petualangan explore Bali yuk Oke kesimpulan pada perjalanan naik bis Bandung Express dari Bandung menuju Denpasar ini cukup nyaman ya teman-teman dengan armada Mercy 1525 air suspension dan tarifnya senilai harga 550.000 itu sudah termasuk servis makan dua kali nah untuk jadwalnya sendiri dari Bandung itu setiap tiga kali dalam seminggu yaitu ada di hari Senin Rabu dan Jumat nah untuk recommended atau enggak itu sebenarnya kebalik lagi ke selera ya teman-teman tapi menurut saya ini udah cukup sih apa ya cukup worth it lah dengan harga 550.000 ini perjalanan dari Bandung menuju ke Denpasar dan dapat servis makan dua kali dapat bonus juga minyak angin aromatik hahaha mantap gak tuh cuman kalau dibandingin sama bis Jakartaan kayaknya masih kurang ya bis Bandung Express ini soalnya beberapa bis dari Jakarta ke arah Denpasar itu servis makannya tiga kali sedangkan bis Bandung Express ini cuma 2 kali dan harga tiketnya pun hampir sama gitu tapi ya sudah lah ini Bandung Express ini luar biasa banget krunya ramah-ramah dan juga armadanya walaupun rombakan gitu masih nyaman banget lah ya hehehe nah untuk seluruh rangkaian video tripnya ada di kolom deskripsi nih teman-teman jadi kalian bisa nonton videonya dari awal sampai tuntas Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya see you salamualaikum bye bye Sub indo by broth3rmax